Ini terjadi di desa Njerebek Kembang Untuk ketinggian balon 30 meter Lebarnya sampai 90 TKP Pak Tadi pagi di desa Njerebek Kembang Sudah kami operasi balon udara Yang ketinggiannya sampai 30 meter Dan lebarnya sampai beberapa meter itu Sudah berhasil kami citar Pada saat penyitaan Kita bawa ke kantor Itu sepanjang jalan kami diteriaki Menyenangkan setahun sekali Yang pada intinya itu menyusahkan lah Buat kami sebagai petugas Yang pada akhirnya dia bilang Oh paling dibawa pulang untuk anaknya Nah setelah itu kami tidak menghiraukan Tetap tak bawa Tak laporkan sama pimpinan Jam 9 kami dilapori Sama perangkat desa Bahwa terjadi Ketegakan mercon Empat orang anak Terluka Terluka Kritis pada waktu itu Semuanya dilarikan ke rumah sakit Satu orang meninggal dunia Atas kejadian itu Kami sangat menyayangkan Kenapa kok tidak mau Dihibur sama petugas Mestinya anak ini bisa kami selamatkan Jika mematuhi peraturan Seperti yang kami hiburkan sebelumnya Ya saya tetap berharap Dan sekaligus menghimbur pada orang tua Agar tetap anak-anaknya itu dalam bantuan Jangan sampai seperti ini terulang Agar orang tua tetap memperhatikan Anak-anaknya Dengan siapa dan memakai alat apa Dia bermain Itu orang tua yang tahu jawab Kepala desa Semua kepala desa Saya himbo Agar tidak Menyalakan mercon Dengan balon udara Saya sudah menghimbur Tapi ternyata Situasi keadaan seperti ini Jadi kami sebagai petugas Sudah menghimbur Antara koramir dengan Pihak kepolisian itu Sudah menghimbur ke masyarakat Jadi begitu ceritanya Ikuti update terbaru Dari social media Tribun Jatang